What's up school fans, welcome back to Time Out Enak banget sih untuk bikin video Dan kayaknya setiap kali gue transit di Tokyo ini Gue selalu ada satu video Time Out sih Jadi hari ini tidak berbeda juga guys Kita harus tetap produktif hari ini Dan tadi malam, wuh live chatnya seru banget guys Sayang banget sih misal tadi malam sih Karena live chat gue di take over sama Run Speak Basketball Makanya tiba-tiba ada presiden klubnya mereka yaitu Jeremy Emmanuel yang nongol Dan dia mencoba untuk spill beberapa nama Yang kira-kira bisa masuk ke Run Speak Basketball Dan hampir aja ada yang dapet 20 juta dolar Eh 20 juta dolar, 20 juta rupiah Dia kemarin ini bagi-bagi Mau bagi-bagi 20 juta Tapi sayangnya kita nebaknya gak ada yang bener sih kemarin ini Sayang banget, asem tuh kemarin ini Tapi pasti shoutout tuh untuk Jeremy Emmanuel Thank you so much udah mau stop by Dan juga bikin seru live chat gue kemarin ini Dan berikutnya gue mau share lah ya tontonan gue apa Sekarang ini gue kayak gak punya temen nih Bingung mau share sama siapa Karena gue tadi di pesawat nonton acara hip hop namanya Versus Ini adalah acara battle antara Fat Joe dan juga Jarul Jarul adalah salah satu favorit rapper gue sepanjang masa Dia tuh menemani gue dari masa SMA sampe kuliah Lagu-lagu jadi keren banget lah Ada Mesmerize, ada Always On Time Gue kalo dengerin lagu itu dua langsung hype banget sih Jadi gue seneng banget liat Jarul perform lagi kemarin ini Karena kita tau karirnya Jarul waktu itu mati dibunuh sama 50 Cent 50 Cent bener-bener put him out of business Tapi gue tetep suka banget sama Jarul walaupun orang lu benci banget sama Jarul Dan gue masih nyesek banget sampe sekarang karena Jarul batal ke Jakarta Padahal gue orang nomer satu yang beli tiketnya Tiketnya nomer satu pertama kali yang beli di Imigrant Plaza Indonesia Terus seminggu sebelumnya tiba-tiba di cancel dong Sedih banget sih Tapi banyak kalian yang suka hip hop seperti gue Pastikan deh kalian nonton Jarul sama Fat Joe Brings back a lot of memories banget Fat Joe juga banyak banget hitsnya dari Witalging What's Love Dari What's Love, Lean Back Oh gila, Lean Back juga dulu lagunya asik banget sih Menurut gue Lalu ada Nelly Nelly juga makes an appearance Wah nyanyi hot in here Wah itu asik banget sih Dan dia tiba-tiba sneak in Pelukan sama Ashanti They used to mess around Ashanti sama Nelly But gue liat mereka berdua ini show a lot of love Banyak banget sih love yang di-share di stage kemarin ini Dan gue tuh pengen show that kind of love too Untuk everybody in Indonesia So if you fuck with this channel And you support channel I will fuck with you guys too And if you don't fuck with this channel I cannot fuck with you guys man So that's the kind of vibe that I wanna give everybody Nantinya pas gue di Jakarta Indonesia So itulah sharing gue Untuk acara hip-hop Gue pengen banget sih Kadang-kadang ngomongin tentang hip-hop juga sih Belum pede aja sih Oke Karena kita langsung masuk ke timeout Gue belum sempet cari comment of the day I'm so sorry But langsung aja karena kita ngomongin Topik pertama ada Danny Schroeder Yang flexing kepada hatersnya dia Fumble the bag Fumble the bag jokes Kita tau memang Danny Schroeder kehilangan banyak uang ya Summer ini Tapi dia tetep kaya sih Don't worry about it Jadi kemarin saat lagi birthdaynya dia Dia foto Sama Bugari Sama Rolls Royce Kayaknya Rolls Royce nya Phantom Gue agak bingung Phantom sama Ghost Tapi kayaknya yang ini Phantom Kayaknya kemarin ini Dan Gila sih Itu tas Goyardnya Berapa mahal itu semua Tas Goyard Terus ada LV juga Gue liat Satu Ada Dior juga Dennis man Shit Do your thing boy Dennis walaupun kehilangan Sekitar 78 juta US dollar Dia masih kaya lah ya Dia waktu itu dapet duit Mungkin dari Atlanta Dari OKC Thunder Jadi dia baik-baik Dan tentu saja Ini dia lakukannya Saat lagi birthdaynya dia Jadi happy birthday To Dennis Schroeder Dan lucunya juga dia ngepost Comment-comment orang Yang kayak nge-redekin dia semua Yang nge-troll dia semua But Dennis sih Gak ada obat sih Dia foto kaya gini sih And I still believe That Dennis Schroeder Season ini Akan have a big season With the boss on selfie I'm so excited Gue bukan Dennis Schroeder haters Walaupun dia sempet 0 point ya Di playoff menu Untuk Lakers But I believe Ini situasinya Lebih bagus Untuk Dennis Schroeder Bisa main sama Jason Tatum Sama Jalen Brown Juga I think he gonna do Really well With the Celtics Dan mungkin aja dia main Roll-nya dia lagi Six men Wah dia kayak main six men Lebih bagus sih Daripada dia start ya Oke itu dari Dennis Schroeder Sekarang kita berikutnya Ngomongin tentang Isaiah Thomas Isaiah Thomas Pemain yang kemain-kemain Ini gue liput dua kali latihannya Dia langsung shut down The rumor ke Cheska Moscow Dia bilang It's the wrong Isaiah Tapi memang Isaiah Thomas Kemana setelah gue latihan Apa setelah gue latihan Setelah dia latihan Gue ngobrol dikit sama dia ya Dia bilang Dia masih pengen di NBA Dia gak mau ke overseas Jadi harapannya adalah Ada satu tim NBA Yang akan pick him up And next week Dia akan latihan Dia akan work out Untuk Golden State Warriors Semoga aja Golden State Warriors Akan pick him up Isaiah Thomas Gue jujur aja Kalau untuk defense Dia liability lah Defense-nya udah kurang bagus Tapi memang Kalau dia untuk offense-nya Menurut gue Off the bench Dia masih bisa provide Like 12-14 points per game lah Dia pemain yang tipe-tipenya Dari bench bisa nembak 3 points cepat lah Jadi gue Expect masih ada satu tim Atau dua tim lah Yang mau tertarik Untuk ngambil dia season depan ini At least kasih kesempatan lah Karena he's been working really hard Dia tiap hari juga bangunnya Jam 6 pagi Untuk latihan Jadi gue mendoakan sekali sih Untuk dia bisa Ya kok gak sama Warriors Mungkin sama tim lain lah ya Ada yang mau sign dia Untuk musim mendatang And he's a great guy He's a great dude Men Kayaknya untuk taruh dia Di locker room aja Kayaknya udah oke banget Untuk leadershipnya dia And everything else So kita doain yang terbaik lah ya Untuk Isaiah Thomas Berikutnya kita ke berita lokal Coach Coco sudah resmi Akhirnya akan masuk ke Run Speak Basketball I love this move Dari Run Speak Dimana kemarin gue sempet bahas juga Di live stream Bahwa this is the time Untuk Coach Coco Shine Bright Setelah belajar banyak Di CLS Mungkin dari Coach Brian Rossum Phil Handy James Cloy Ini udah saatnya dia Untuk bisa menunjukkan Skillsnya dia sebagai head coach Apalagi juga dia udah dapet pengalaman Dia udah sempet di CLS Semet jadi head coach juga ya Sebentar ya Walaupun gak terlalu lama Tapi dia udah sempet melawan Beberapa pelatih yang luar biasa Lo tau ya level pelatihnya ABL Itu udah level international banget Dia jadi udah tau lah Udah bisa merasakan Seberapa tingginya pressure Untuk jadi head coach Pengalaman itu bisa dia Gunakan banget sih Untuk sekarang ini Rollnya dia sebagai head coach Run Speak Basketball Gue yakin dia juga ada belajar banyak Dari banyak rekaman Dia tuh He is the student of the game Dimana dia sering banget Nonton rekaman pertandingan Scouting pemain Jadi Gue yakin banget Dia bisa bawa dampak Yang bagus banget nantinya Untuk Run Speak Basketball Dan tinggal kita liat aja nih Run Speak bisa kasih dia Roster yang decent gak To work with Kalo decent aja Timnya ya Semoga Daniel Wenas kesana Kayak Nuka juga Mungkin aja bisa kesana juga Kalo dia punya Pemain-pemain yang decent Gue yakin banget Coach Koko bisa bawa Runs ke playoff Nantinya di ABL musim datang ini Apalagi gue dapet Pemain asing yang bagus Lo tau lah ya Run Speak Basketball ini Lumayan kuat lah Financially Jadi gue yakin Dia akan ambil Pemain asing yang juga bagus banget Nantinya Sari ABL And assistant coachnya Shout out to my guy Bang Jali Bang Jali juga Dia udah pernah juara Kayaknya saya inget gue Sama Plita Jais Bagi assistant coach Jadi Bang Jali udah tau nih What it takes To be an IBL champion Dan disini dia bisa Kerjasama dengan coach Koko Untuk kasih tau coach Koko nih Coach Ini harus kayak gini nih Biar kita bisa Levelnya disini nih Kayak gitu Jadi Masukan-masukan dari dia Untuk coach Koko Nantinya akan penting banget Dan dia juga udah belajar banyak Dari Victor Roaring juga Selama waktunya dia di PJ Dan juga mungkin dari coach Ahang juga Seneng banget sih Liat coach Atau liat Bang Jali Gue panggilnya Bang Jali sih selalu Liat Bang Jali Dapet kesempatan lagi di IBL Dan dulu gue percaya bahwa Banget sih Kalau dia adalah salah satu pelatih Yang up and coming In Indonesia Dan Rans Rencananya nanti akan Announce rosternya mereka Kalau gue main ngobrol sama Jeremy Dia bilang katanya Kayaknya setelah pon Baru Nanti diumumin rosternya Dan gue kasih ide ke Jeremy Untuk di live stream Di live stream Roster announcementnya Karena orang akan Banyak banget yang penasaran Dan gue yakin Banyak banget yang akan Nonton live streamnya nantinya Semoga aja lah Lancar untuk Ranspeak Basketball Jadi pastikan Kalau kalian belum follow Follow mereka juga Sekarang beda Beda cerita nih Tadi Coach Koko Diambil amaran Sedangkan Mantan head coachnya Yaitu Brian Rossum Hari ini Mengundurkan diri Dari Hulk Ones Waduh Kaget juga gue Padahal Kemarin kita baru bahas Kita bahas dikit lah Tentang Brian Rossum Di live chat Gak usah dibahas Bahasnya apa Tapi dia mengundurkan diri Setelah timnya ini Hulk Ones Zalapa Itu startnya 06 Gila sih Kacau sih Start 06 Si parah banget Kita baru aja Ini notes gue Gue baca notes gue baru Gue bilang Tadi kita bahas tadi malamnya Tapi Selain Coach Brian Rossum Si Lester Prosper pun Juga ikutan mundur Karena kan kita tau Yang rekrut dia Coach Brian Rossum Karena pelatihnya mundur Dia kayak gak mau Dilatih sama pelatih Barunya Jadi itu kenapa Si Lester Prosper Ikutan cabut juga Dari timnya Dan penggantinya ini Gak jauh-jauh juga Ada koneksinya juga Dengan Indonesia Dimana dia harusnya Melatih Lerf Malang Di ABL Yaitu Coach Edu Torres Jadi kabarnya Coach Edu Torres Mungkin dari Gue gak tau Dari Indonesia atau belum Tapi tampaknya Dia akan terbang ke Meksiko Untuk Join dan juga Jadi pelatih barunya Si Hulk Ones Zalapa ini sih Jadi kita lihat aja Lester sih Gue penasaran si Lester Berikutnya akan main dimana Apakah dia akan ke ABL Atau tidak Kita lihat aja Next move nya Dan kalau lagi di Jepang Harus minum dulu nih Milk Tea Walaupun ini bukan Milk Tea favorit gue Gue ada Milk Tea Satu lagi yang lebih Gue suka Tapi Tadi di Mini Market area Ini kita minum dulu Aos juga nih Man the best Nah Tadi kan kita ngomongin Brian Rossum Sekarang kita ngomongin Balik lagi ke lokal lagi Ke ABL lagi Ada beberapa Tim yang juga sudah Announce pelatih barunya Mereka yang pertama Yang pertama adalah Tim baru Evos Evos kabarnya Akan mengambil Coach Andri Yuwadi Mantan pelatihnya Prawira Bandung Kemarin ini Ini Gue lumayan Apa ya Gue lumayan kaget Dengan Evos Yang ambil Coach Andri Yuwadi Gue kira mereka akan Ngambil pelatih asing Gue denger-dengar Evos Secara financially Juga kuat banget ya Dan gue mikir Mungkin mereka mau serius juga Untuk coba masuk ke ABL Playoff Andri Yuwadi Tapi he's not a bad coach He's not a bad coach Dia masih muda banget Dia udah pernah bawa stadium Kita tau Oke ada announcement Kita Kita tau dulu Andri Yuwadi Pernah bawa stadium Ke 4 besar dulu Itu NBL ya Kayak NBL Lalu juga tahun lalu Dia Karena gue fancy Prawira Gue agak sedia ya Dia tahun lalu Gagal membawa Prawira Gue masih ke 4 besar sih Tapi Coach Andri Yuwadi Dia kayak akan mendapatkan Beberapa asisten Yang oke banget Season ini Jadi Penasaran Kira-kira dia bisa Membawa Evos Seberapa jam Ini gak di cut guys Kita nunggu ini Sampai 6 menit selesai Tapi gue paling penasaran Sampai Evos Sampai rosternya Mereka rosternya Bener-bener gak ada suara Sama sekali Kita bener-bener gak tau Kita gak tau Siapa yang mereka akan ambil Ataupun Gossipnya siapa Gue cuma tau satu doang rumornya Itu Raymond Sariputra Katanya Raymond mungkin Mengikuti jejak mantan pelatih Bukan mantan pelatih Jejak pelatihnya Yaitu Si Coach Andri Yuwadi Tahun lalu ngelatih dia juga So We will see Untuk Evos nantinya Dan Ada Satya Wacana Yang mengambil Jerry Lolo Wang Setelah ditinggal oleh One of my favorite coaches In the IBL Yaitu Coach Meldi Coach Meldi Kabarnya Sudah gue kasih Gossipnya Bukan gossip Sebenernya Sudah hampir pasti Dia akan ke tim baru Hari ini pun Tim barunya melakukan Fresh conference Jadi Mereka mengambil Alumni mereka Untuk menggantikan Coach Meldi Tapi gue masih sedih banget sih Coach Meldi ini Pindah dari Satya Wacana He build it that shit He build it that shit Yo That team Bisa sekarang ini sih Menurut gue Gara-gara kerja keras Dari Coach Meldi Dimana dia scouting Ke Bangka Belitung Lalu juga Develop pemain-pemain muda ini Gila Lalu develop pemain muda itu Butuh kesabaran sih 3-4 tahun Menurut gue Lo bisa liat Banyak banget pemain yang udah jadi David Nuban Hanky Lakai Andre Adriano Ragil Firman Cio Manu Putih Ini berkat semua pegangan Ataupun juga sentuhan Dari Coach Meldi So shout out to Coach Meldi Good luck With his new team I just really hope They don't fuck this shit up Si Satya Wacana ini Karena mereka punya Banyak banget Pemain-pemain muda Yang berbakat Kita bisa ngomong Alexander Franklin Atau Nierga Fabri Kian Dio Dan masih banyak lagi Gue yakin Yang ada di Satya Wacana Yang muda-muda Dan bagus Hopefully Hopefully They can keep Si Hanky Lakai Gue gak tau Gue denger-tenger Hanky Lakai katanya Free agent Lalu gue juga harapkan Lord Brian stay sih Lord Brian ini Gossipnya banyak banget Mau pindah sana Mau pindah sini Kok mereka kehilangan Lord Brian Man That's gonna be A huge loss banget sih Untuk Satya Wacana Salat 3 Menurut gue ya Jadi Kalau si Lord Brian ini Bisa stay Hanky Lakai bisa stay This team gonna be Interesting Karena lu punya Erga Nuban Franklin Fabri Hanky Sama Lord Brian Tambah ntar 2 pemain asing Menurut gue Pemain-pemain muda ini Lu bisa liat lah Semangatnya Tahun lalu di bubble Mereka push a lot of teams Bener-bener udah kayak Di push to the limits banget Jadi Gue harap kan Beberapa pemain ini Bisa stay di Satya Wacana Sin Salatiga And they're gonna have A strong-strong team Itu udah harapan gue guys Berikutnya ada Sedikit beberapa berita aja Yang pertama ada B-Boy B-Boy tadi kayaknya Gue liat fotonya Nge-post Jersey baru timnya Yaitu kayaknya Dia akan main di Filipin lagi Timnya namanya Muntin Lupa Water Warriors Nama liganya Kalo gue liat Namanya NBL juga ya Gue kira ini Liga nyaman dipake Tadinya Tapi Gue harapkan sih Ini cuma sementara aja Mungkin mengisi off seasonnya aja Sekarang gue harapkan Nanti next season Dia balik lagi ke IBL Waktu itu Terakhir gosipnya Dia sebenernya mau ke Lurif Malang ya Tapi gue gak tau Apakah dia masih ada kontrak Atau tidak Dengan NSH Mountain Gold Ini susahnya Kalo di Indonesia Ini gak ada Kita gak tau Kontraknya Siapa yang habis Kontraknya masih ada Siapa gue gak tau Jadi kadang-kadang Kita harus nebak-nebak Dikit aja sih Tapi gue harap Dia balik lagi Ke IBL season depan Karena Man, he played really well Maksud gue Not bad lah Bersama NSH Kemarin ini And B-Boy is our pride Banyak banget Fans juga di Indonesia So That's my hope But good luck Untuk B-Boy di Filipina Semoga juga sukses Semoga juga bisa Improve his game juga Selama bermain Bersama si Water Warriors Ini Dan Terakhir gue mau share aja Nih memes Anjing fotonya Kesel banget Ada yang nge-edit Fotonya Russell Westbrook Pake rock Terus Ananya Lakers Anjir Rocknya Lakers Anjir Wah kesel banget sih Liat nih Tapi ngakak banget Gue pasti liat ini Tapi gila sih Ngeri ya Liat latihannya Lebron sama Russell Westbrook Kemarin Lebron Is it you're 19? I think you're 19 Right? Gokil sih Lebron badannya juga Masih bagus banget Dan Russell Westbrook juga Kayaknya sama Lebron Lagi Membangun Kemistrinya Nih latihan Berdua Wickers fans Must be excited Looking at this video Dan terakhir Apakah ini jersey Barunya Lakers Ini kalo jersey Barunya Lakers B B banget sih Gue bilang design Kayak warnanya Charlotte Hornets Gitu Gue gak tau Resolusi kameranya Ngelek Atau gimana Tapi Eh mungkin kalo ntar Pake Lebron Lebih keren lah Gue rasa Jadi ini adalah Salah satu League Untuk jerseynya Lakers Ketemusimu Mendatang ini Menarik sih Kalo desainnya Seperti ini Baru sih Belum pernah Asli liat Design Lakers Kayak gini Disini So Time out geng Itu dulu Untuk time out Thank you guys For watching Abis ini Mau ngapain Gue juga bingung sih Masih sih Masih ada Sekitar 4 jaman lagi Gue disini But thank you so much Guys for watching And thank you so much For always supporting This channel NBA season Basketball season Is just around the corner Time out Akan ada Setiap harinya Nanti Gak tiap hari lah Libur satu hari lah Paling gak seminggu ya Tapi kita akan seru-seruan Tiap hari Ngomongin basket Semoga kalian gak bosen Ngomongin basket sama gue Kalo gak ada kalian Temen gue siapu Temen gue cuma Diciselin doang Soalnya Jadi kalian harus jadi Temen gue selalu Karena gue akan selalu Ngobrolin dan kasih Pendapat gue Kalian setiap harinya Eh gak Setiap Oke padih lah Setiap harimu 6 kali seminggu lah At least lah Atau 5 kali seminggu Paling gak Kalau memang lagi Sehat-sehat terus But thank you so much Shout out to everybody For watching this time out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax